Kewenangan pengusulan pengangkatan itu ada di kepala daerah. Di kepala daerah? Kepala daerah. Jadi usulan formasi kewenangannya juga ada di kepala daerah. Itu undang-undang desentralisasi begitu. Jadi dari 1 juta itu yang diberikan formasinya hanya 500 ribu saja yang diusulkan. Karena kewenangannya ada di pejabat pembina kebukaan yang dalam hal ini adalah bupati atau dua kota. Tidak bisa menetapkan NIP kalau tidak ada usulan dari. Tidak bisa diintervensi dari pusat? Tidak bisa Pak. Karena itu undang-undang pemerintah daerah adalah kewenangan mereka. Apa alasannya mereka itu untuk tidak menangkapkan? Saya tidak tahu Pak. Banyak mungkin alasannya. Karena mungkin mereka tidak mendukung dalam pilkada. Terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh anggota Pansus. Mungkin saya sebetulnya sudah mengikuti proses honorer ini sejak awal. Hampir 20 tahun Pak. Jadi sudah sangat paham mengenai kasus-kasus honorer ini. Dan pemerintah ketika melakukan sesuatu, pemerintah pusat di sini, selalu ada payung hukumnya. Selalu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah sebetulnya undang-undang ASN itu, baik PNS maupun P3K, itu terutama P3K, itu diperuntukkan bukan untuk tenaga honorer. P3K itu diperuntukkan untuk tenaga profesional yang tidak bisa didapatkan dari PNS. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah tapi ada kebutuhan untuk menampung tenaga honorer guru. Jadi waktu itu saya memberanikan diri. Berbicara dengan Pak Menpan dan Pak Mendikbud bahwa oke kita bisa sedikit menggunakan konsep P3K ini untuk menampung guru. Yang sebetulnya tidak bisa dilakukan. Jadi itu kita lakukan. Kita mencoba menampung tenaga honorer ini, guru terutama dalam slot P3K. Berapa jumlahnya data berdapodik? Sekitar 700 ribu. Tapi kemudian kita menghitung kenapa kita tidak lebihkan. Kalau-kalau ada di antara guru-guru yang tidak terdaftar di situ. Jadi kemudian formasinya diberikan sebesar 1 juta. Lebih besar daripada jumlah guru di data dapodik. Ini berdasarkan pengalaman soalnya Pak. Dulu tahun 2012-2011 itu ada keinginan, permintaan dari sebagian anggota DPR waktu itu yang mengatakan bahwa banyak walaupun sudah diangkat sekitar hampir 1 juta orang, masih ada yang tercecer, belum diangkat. Nah kemudian kami disuruh menghitung berapa yang diangkat. Awalnya teman-teman DPR mengatakan ada 6 ribu yang belum diangkat. Terus kami menghitung. Setelah dihitung, yang masuk datanya adalah 60 ribu. Nah kok jadi 60 ribu malah? Oke, kalau gitu dihitung ulang. Dihitung ulang jadi 600 ribu. Bukannya turun, malah naik 100 kali gitu. Nah 600 ribu itu kemudian menjadi isu yang tidak selesai-selesai. Akhirnya ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Bahwa pemerintah hanya sanggup mengakomodasi sepertiganya, yaitu 200 ribu. Itu tahun 2014. Nah kalau ini 200 ribu ini sudah diterima, maka pemerintah daerah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Itu kesepakatannya begitu. Nah kemudian dilakukanlah tes untuk 200 ribu itu. 200 ribu itu soalnya dari Kemdikbud. Soalnya yang dibuat. Nah passing rate-nya adalah 70% dari nilai. Kenapa begitu? Karena menurut Kemdikbud, kalau anak sekolah saja harus 70% menguasai, masa guru tidak? Jadi 70%. Nilai 70% itu, itu hanya beberapa provinsi saja yang lulus. Yang lainnya tidak ada yang lulus. Hanya di Jawa dan Bali saja. Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Lainnya tidak ada yang lulus. Diturunkan lagi nilainya. Menjadi 50%. Tambahannya tidak banyak. Sampai akhirnya diturunkan sehingga 20% saja nilai itu. Itu pun masih ada banyak kabupaten yang tidak ada satupun yang lulus. Nah bayangkan dari skor itu hanya 20% saja mereka harus lulus. Dan itu jumlahnya kurang dari 200 ribu. Dari 600 ribu orang yang ikut itu. Jadi kita tahu nih, kualitas mereka sebetulnya seberapa. Nah itu kemudian masih diturunkan lagi nilainya sehingga mencapai 200 ribu. Nah setelah itu ada beberapa tes. Kalau kebetulan pemerintah memberikan formasi, kita tes. Nilainya juga sangat rendah gitu ya. Itu juga tidak lulus. Banyak yang protes. Kenapa kami sudah mengajar lama tidak lulus. Nah tes ini kan karena ada aturannya gitu. Dari undang-undang pendidikan. Sarati undang-undang pendidikan itu bahwa seseorang yang mengajar harus punya sertifikat pendidik. Seorang yang mengajar harus punya ijasa S1. Sarat mengajarnya harus linier antara midang ilmunya dengan apa yang diajarkan. Itu semua ada di undang-undang. Kami hanya mengikuti itu. Dan kementerian pendidikan juga hanya mengikuti itu. Jadi kemudian ini... Pertanyaannya begini Pak. Pala BKN. Karena kalau ini terus-menerus penjelasannya, saya tidak ingin mendebat kalau soal itu. Pasti Bapak sudah benar kalau aturan itu. Masalahnya siapa yang melakukan pembiaran? Adanya rekrutmen guru honorer ini. Itu. Kalau memang tadinya sudah ada kesepakatan seperti itu. Itu dikunci di situ. Tidak ada lagi penerimaan guru honorer. Selesai. Ini masalahnya ini. Sekarang kita mau keluar dari masalah. Jangan kita... Harus ada political will. Tidak mungkin ini. Dengan kembali kepada aturan-aturan yang disampaikan itu. Karena itu saya kira memang tidak bisa selesai dengan rapat kerja seperti ini. Tapi harus dengan yang lebih tinggi. Dengan presiden. Harus. Ini political will. Kita perlukan ini. Cuma ada beberapa ini yang konkret-kongkrit. Saya waktu masa reses baru-baru ini, saya kembali ke daerah. Dan ada beberapa kabupaten. Tapi satu yang saya fokus di Pangkajene dan Kepulauan itu. Ada 664 honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS oleh Pangselnas. Itu tahun 2014. Saya yakin. Dia bilang. Kepala BKN tahu itu. Itu kenapa itu? Sampai mereka belum diangkat. Padahal sudah dinyatakan lulus Pangselnas itu. Nah. Kemenangan pengusulan pengangkatan itu ada di kepala daerah. Di kepala daerah? Kepala daerah. Jadi usulan formasi kemenangannya juga ada di kepala daerah. Itu undang-undang desentralisasi begitu. Ya betul. Jadi dari 1 juta itu yang diberikan formasinya hanya 500 ribu saja yang diusulkan. Ya. Nah ini dari daerah. Jadi yang pangkup ini kasus. Satu kasus ini bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Itu sudah lulus mereka. Ya. Tapi tidak diusulkan oleh kepala daerahnya. Dan bukan hanya dipanggap. Di banyak tempat begitu. Itu betul-betul. Banyak tempat begitu. Banyak tempat. Yang lengkap datanya dikirim ke saya ini. Di Kelaten juga begitu. Banyak-banyak tempat seperti itu. Dan kami. Karena kewenangannya ada di pejabat pembina kebukaan. Yang dalam hal ini adalah bupati atau buka kota. Tidak bisa menetapkan NIP kalau tidak ada usulan dari. Tidak bisa diintervensi dari pusat. Tidak bisa Pak. Karena itu undang-undang pemerintah daerah adalah kewenangan mereka. Apa alasannya mereka itu untuk tidak menangkap? Saya tidak tahu Pak. Banyak mungkin alasannya gitu. Karena mungkin mereka tidak mendukung dalam pilkada. Karena bukan yang direkrut oleh mereka ketika. Banyak-banyak alasan seperti itu. Jadi itu yang tidak. Kami di BKN tidak punya kewenangan seperti itu. Apa solusi yang Bapak bisa rekomendasikan ke kami terkait dengannya? Ini mungkin harus berbicara dengan teman-teman dari Kementagri ini bagaimana. Mana Pak Sekjen tadi? Masa dijawab Pak Sekjen dulu itu. Bilang sama Pak Tito itu. Dia selesaikan itu. Kawan baik itu. Iya Pak. Jadi memang Pak Poro, kan ini kan kebijakan di Undang-Undang 23 adalah bagian daripada reformasi yang sudah sangat kita pahami dan kita sepakati pada saat Orde Baru dianggap tidak mampu mencapai pencapaian tujuan pernegara. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa kita merubah strategi pencapaian tujuan pernegara dari politik sentralisasi ke politik desentralisasi. Karena itulah kita menyerahkan kewenangan-kewenangan tadi Bapak. Sesuai dengan kormat Undang-Undang 23. Karena itulah bentuk daripada politik desentralisasi. Tapi Pak Sekjen ini kormat ini guru honorer. Kalau diserahkan ke mereka sementara mereka tidak mau mengangkat. Karena dari 664 itu ada 300 orang yang direkomendasikan tidak masuk di 664 itu. Saya kira pusat harus turun ini Pak. Pak, izin Bapak. Siap. Jadi Pak, ini kan tadi saya sampaikan ini kan pada saat kita memulai memberikan formasi kepada pegawai BDKK. Sesuai kesepakatan dengan DPR. Tapi yang sudah dijelaskan Pak, Kepala BKN tadi. Dan juga masukan-masukan dari DPD. Jadi, maka kita siapkanlah formasi sampai lebih seribu pada saat saya. Dan itu kan yang diajukan Bupati-Bupati kan gimana sampai separuh. Seperti itu. Nah itulah persoalannya. Tapi kami menganggap, kami masih memberi ruang bahwa Bupati di tahun ini yang anggarannya sedang berjalan realisasinya. Memang kesulitan. Seperti yang tadi digambarkan wali kota Tangsel. Sebenarnya wali kota Tangsel termasuk wali kota yang mempunyai fiskal yang kuat. Tinggal mau atau tidak menggeser. Alhamdulillah dia bilang ke Bapak tadi dia akan menggeser. Itu pasti bisa kalau dia mau menggeser. Semua daerah pun kalau mau menggeser bisa. Bahkan dalam formasi undang-undang 23 tahun 2014 itu sudah disebutkan. Siapapun yang menjadi Bupati, kewajiban pertama Anda adalah mengurus 6 urusan wajib. Satu yang pertama itu tetap pendidikan. Dua, kesehatan. Nah cuma, kan kita tahu bersama nih. Pada saat kita turun ke lapangan, Bupati kan dihadapkan pada permintaan yang sedemikian. Yang masif dan luasnya, bukan hanya soal pendidikan. Itulah yang membuat anggaran di APBD itu, Pak. Yang tadi saya sebutkan bagai kain pendek. Bagi perempuan bertempeng, tarik ke bawah nampak dada, tarik ke atas nampak kaki. Ini panggilan. Jadi kami sekarang mengendos seluruh Bupati melalui SEGDAS sebagai Ketua Parti Anggaraan untuk memastikan bahwa di tahun 2022 nanti, clear. Nggak ada lagi kejadian seperti ini. Kalau Pak Menteri, Pak, kita sudah terbitkan Permendagri, Pak. Permendagri nomor 6 tahun 2021. Sudah jelas, kita jelaskan. Pemda sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan ke BN4RD memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan. Jadi dia wajib pengangkat. Dengan dana atas pengangkatan formasi P3K tersebut telah diperhitungkan dalam perhitungan DAU. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kebutuhan formasi P3K tercantum sebagai bagian dari belanja wajib. Yaitu paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer umum. Ada apa punishment-nya, Pak Sekte? Karena kan di tahun 2021 ini, pada saat proses-proses ini berjalan, kan APBD mereka ada ketemu, Pak, di akhir tahun 2020 dulu. Karena itu kita masih memberikan dorongan. Ayolah, geser anggarannya. Tapi di 2022 nanti nggak bisa lagi, Pak. Kalau 2022 dia tidak patuh pada ini, kita akan di punishment. Dan saya mohon saran, Pak, jika punishment-nya apa, kita siapkan nanti sepanjang dalam rangka undang-undang 23. Reward juga dikasih, Pak, yang melaksanakan. Saya kira ini akan terlari untuk cepat. Betul, Pak. Bahkan Pak Menteri sudah menerbitkan permindahan di 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan bagi pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi daerah. Jadi regulasi sudah cukup semua, tapi memang saya gambarkan tadi tahun 2021 ini sebagai masa transisi. Kita masih agak serius. Tapi tahun 2022, insya Allah, Pak. Nanti saya ingin berapa-nya. Tentunya merasakan saran-saran dari Bapak. Insya Allah nanti kami akan rekomendasikan kebijakan. Ijiin, Pak. Ya, kita selesaikan dulu itu yang sudah pansel itu. Pemerintah kan itu. Selesai itu. Kalau bisa akhir tahun ini sudah diangkat cepat itu. Apalagi sudah ada pergantian-pergantian Bupati di daerah itu. Sudah Bupati lama yang punya kebijakan. Seperti itu. Yang baru sudah lain. Saya ingin berapa-apa. Saya ingin berapa-apa. Saya ingin berapa-apa. Saya ingin berapa-apa. Ya, Pak. Saya kira sudah selesai semuanya. Sudah. Ini tadi Pak Bima masih ada. Sudah. Pak Bima, silakan. Jadi, biasanya formasi itu hangus dalam satu tahun. Karena itu memang dihitung untuk tahun berjalan. Tetapi pemerintah, Pak Menpan, Pak Medikbud, kemudian menyepakati bahwa sisa formasi yang tidak diusulkan dalam tahun ini itu bisa diusulkan oleh pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi guru. Jadi, kita akan gunakan sisa formasi itu untuk tahun depan. Jadi, itu juga untuk memenuhi satu juta guru itu, Pak. Jadi, kita memang ingin menyelesaikan itu sebetulnya. Jadi, sisa 500 ribu formasi yang tidak diusulkan pada tahun ini mudah-mudahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, Kemudian Agri akan diusulkan tahun depan. Saya kira itu tambah saja, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa.